Pemirsa tak hanya di kawasan pemuda yang penuh dengan bazar takjil selama bulan Ramadan. Di berbagai tempat di Tanjung Pinang juga terdapat hal yang sama, seperti bazar takjil yang ada di kawasan kilometer 9 Tanjung Pinang yang menyediakan stand makanan dengan berbagai cita rasa. Ramadan tiba, stand-stand kuliner di Batu Sembilan sudah dipenuhi sebagian penjual kue mue untuk menyambut bulan penuh berkah ini. Bazar yang dikelola oleh pengurus Pasar Bintan Center ini di hari kedua dan ketiga dalam bulan Ramadan sudah dipenuhi para penjual berbagai jenis makanan, baik makanan tradisional dan berbagai jenis lauk pauk menu berbuka puasa. Menurut Irwan, sebagai penjual lauk pauk, menu berbuka puasa, omset yang didapatkan sangat memuaskan. Bukan hanya di tahun ini saja, namun di tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama. Untuk menu yang disediakan adalah menu-menu makanan rumah atau tradisional dari ikan tongko, sambal, sambal bilis, ikan gulai, dan tak tertinggal juga sotong masa hitam. Alhamdulillah dengan adanya Bazar Ramadan Bintan Center ini, para pedagang, para pengusaha, dan masyarakat di sini berkembang. Di Bazar Ramadan ini pengunjungnya luar biasa. Untuk tahun ini, saya rasa lebih ramai lah dari tahun sebelumnya. Karena untuk di lokasi belakang Inolvista ini, tempatnya, parkirnya bagus, tempat jualannya lebih lapang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk kami sendiri, Gerai Raja, kami spesial masakan Melayu Pulau Penyengat. Kami memang spesial jualannya khusus di bulan Ramadan saja. Karena kita sama rumah-rumah juga bekerja di kantor. Oke, kalau untuk spesial dari Gerai Raja, kita ada sotong cili api, asam pedas menas, ikan goreng sarawak, dan yang paling spesial sekali, sotong masa hitam. Rata-rata kita di sini untuk Gerai Raja ada sekitar 30 macam lauk. Jadi insya Allah, setiap hari penjualan, Alhamdulillah, jam-jam 5 mungkin kita sudah selesai mas, sudah lari semua. Habis mas, alhamdulillah, kunjung ramai. Terima kasih. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.